Provinsi Jawa Timur Serius membangun pariwisata yang ada di daerahnya seperti kota-kota yang ada di sana salah satunya yaitu Kota Tulung Agung. Bagi yang belum pernah berkunjung ke kota ini pasti akan bertanya objek wisata apa saja yang ada di sini. Kota Tulung Agung kini memiliki wisata bahari seperti pantai yang beraneka ragam. Pantai-pantai ini siap menyambut pengunjung dengan pesona alamnya yang sangat indah dan memukau. Salah satu pantai yang mulai berkembang di kota Tulung Agung yaitu Pantai Sanggar yang berada di Jeglung Harjo, Tanggung Gunung, Tulung Agung. Pantai ini masih satu garis dengan pantai ngalur, pantai ini tergolong ke dalam objek wisata yang masih baru sehingga belum ramai dikunjungi wisatawan domestik apalagi turis asing. Pantai Sanggar adalah pantai dengan pasir berwarna putih dan bersih serta jauh dari kata kotor akan sampah. Pantai Sanggar sangat jernih dan bersih karena masih jarang dikunjungi wisatawan. Dengan pesona pasirnya yang putih membuat kita pasti ingin berlama-lama di sini. Pada sore hari ketika air laut surut, kita bisa mencari kerang atau mungkin sekedar mengamati kehidupan bawah laut dari balik batu karang. Pantai Sanggar bagus buat petualang. Sering kali kita jumpai lobster yang masih kecil ikut terseret arus ombak sampai ke bibir pantai. Dan binatang? Binatang laut lainnya yang tidak kalah menarik seperti bintang laut, kuda laut dan masih banyak lagi. Bila Anda ingin melakukan aktivitas liburan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal, datang saja ke Pantai Sanggar karena tiketnya gratis. Di pantai ini tidak ada tarif yang diberlakukan untuk setiap pengunjung yang datang karena memang belum begitu terjamah. Tarifnya yang murah sangat cocok dikunjungi khususnya oleh para traveler dengan bajet yang minim. Pantai ini masih satu jalur dengan pantai lain yang ada di kota Tulungagung seperti Pantai Ngalur dan Pantai Sine. Lokasinya yang satu jalur dengan objek wisata lain membantu Anda untuk sekaligus mengunjungi tiga pantai tersebut secara bergantian. Pantai Sanggar memang belum diperhatikan oleh pemerintah kota Tulungagung sehingga objek wisatanya belum berkembang. Salah satu alasan pantai ini jarang dikunjungi yaitu akses jalan untuk sampai di lokasi cukup terjal walau jalan sudah beraspal. Tak hanya itu saja, bila datang ke Pantai Sanggar Anda tidak dapat membawa kendaraan yang lebih dari roda dua. Melewati akses jalan yang disediakan hanya dapat memakai kendaraan roda dua seperti motor saja. Itu pun harus berhati-hati, menurut pengunjung yang pernah datang. Medan jalan akan semakin menjadi ketika hujan turun karena tanah akan menjadi lumpur. Perlu diketahui bahwa di antara jalan yang beraspal masih ada beberapa tanah sehingga Anda dihimbau untuk selalu berhati-hati. Namun, setelah melalui medan yang cukup terjal dan melelahkan, Anda akan diberi pemandangan akan indahnya pantai yang menawan. Bila Anda tidak memiliki keberanian untuk naik motor sendiri, Anda dapat parkir kendaraan yang dibawa di rumah salah satu warga. Lalu Anda melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki atau memesan ojek lokal yang berada di sekitar lokasi. Hal ini sangat membantu para pengunjung khususnya para wanita yang masih ketakutan bila melewati jalan dengan medan yang menantang. Jarak pantai sanggar dari pusat kota yaitu sekitar 40 km dengan waktu tempuh 1 jam lebih beberapa menit. Hal ini disesuaikan dengan kondisi jalanan saat Anda pergi dan berapa kecepatan yang Anda pacu kala itu. Rute yang harus dilalui yaitu lakukan perjalanan di jalan pesantren lalu setelah 2 km belok ke kanan, setelah sekitar 1 km berbelok ke kiri menuju jalan raya Tambak Rejo kemudian terus ikuti jalan sejauh 4 km. Lalu belok kanan menuju jalan raya Sambidoplang, ikuti arus jalan yang ada kemudian berbelok kanan saat menemukan kantor kecamatan. Saat itu Anda telah sampai di jalan raya Karangtalun dan lakukan perjalanan sejauh 24 km. Anda akan sampai di Pantai Sanggar, di Pulau Jawa, pantainya identik dengan warna pasir yang coklat, namun berbeda dengan Pantai Sanggar di Tulung Agung, pantai ini mempunyai warna pasir yang putih dan juga bersih terhindar dari aneka sampah yang mengotori pemandangan alaminya. Pasir yang ada di pantai ini aman digunakan untuk bermain, khususnya apabila datang bersama si kecil yang hobi bermain pasir. Pantai Sanggar memiliki banyak karang yang besar, bahkan karang itu berada tak jauh dari bibir pantai sehingga dapat dilihat pengunjung. Karang ini mencegah menerobosnya ombak ke area pengunjung. Karang ini sebagai penghalang datangnya ombak yang besar. Selain memiliki fungsi itu, karang juga membuat para pengunjung dapat melihat langsung ombak laut yang menerpa. Terkait dua hal ini, Pantai memang tak perlu diragukan lagi karena selalu memberi pemandangan matahari terbit dan tenggelam yang indah. Anda hanya perlu menyesuaikan waktu mana yang ingin dinikmati dengan datang lebih awal sebelum sunrise atau sunset tiba. Jangan lupa abadikan momen yang menyenangkan ini dengan kamera atau smartphone yang dimiliki. Salah satu aktivitas yang kerap dilakukan anak-anak muda di pantai yaitu camping atau berkemah dengan para kawan. Begitu pula hal yang dapat dilakukan di Pantai Sanggar, di sini Anda dan seluruh kerabat dapat berkemah menyatu dengan alam. Tempatnya yang masih sepi dan asri memberikan kesan indah bagi semua pengunjungnya khususnya orang-orang yang berkemah di sekitar pantai. Objek wisata lain yang ditawarkan Pantai Sanggar yaitu terlihatnya ikan-ikan laut dengan ukuran kecil di sekitar bibir pantai. Tak hanya itu saja, hewan laut lain seperti bulu babi juga dapat Anda secara langsung bila datang ke Sanggar. Pemandangan ini dapat Anda lihat melalui karang yang ada di sekitar pantai. Dianjurkan untuk selalu menjaga keselamatan karena pantainya sepi. Jika Anda berkunjung ke kota Tulungagung ini, jangan lupa untuk singgah ke Pantai Sanggar ini. Anda juga dapat berkunjung ke pantai lainnya seperti Pantai Gemah dan Pantai Popoh. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya tidak tertinggal kalau ada konten baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.